Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaif halukum Ya Umi harap Kabar antum baik-baik aja ya Nama Umi Yang untuk kelas 8 dan kelas 9 Pastinya tau ya, nama Umi Cikra Pukri Adisti Mengampu pelajaran Bahasa Arab dan PAI Tapi hari ini Umi tidak akan Mengajar Bahasa Arab Jadi apa itu? Muhadasa Muhadasa? Ya, apa itu Muhadasa? Ya, Muhadasa yaitu Dari kata hadasa Yaitu percakapan Jadi kita akan belajar Sama Umi percakapan Bahasa Arab Ya Oke, kita akan belajar Bahasa Arab Tapi sebelumnya Jika kita belajar bahasa Kalau di bahasa Inggris Kita akan belajar ABC Untuk percakapan Atau notasi kata antum Dalam berbicara Tapi kalau dalam bahasa Arab Atau Muhadasa Kita akan belajar yang sangat penting Yang pastinya antum hafal dari TK Ya Oke, huruf hija Huruf hija Ada berapa? 28 atau 29 Benar Jadi Umi Kita akan nyanyikan ya Bersama Umi ya Oke Nadanya terserah Tapi Umi akan nyanyikan lagu Buat antum huruf hija Oke, wahid isnan Selasa Alif batata jimha Untuk lebih baik Untuk lebih baik lagi antum mengucapkannya Antum boleh dengarkan Yang Umi ucapkan tadi ya Oke Sekarang kita akan menghafal Mufadat Ya bersama Umi Antum boleh ikuti Umi ya Bahasa Arabnya Sekolah Yaitu Madrosatun Ya boleh ikuti Madrosatun Kelas Faslut Meja Maktabun Kursi Kursiun Papan tulis Sabburotun Penggaris Mister Ratun Setelah itu apalagi Ya yang ada di template kamu Kamu boleh baca dengan baik Umi akan nyanyikan lagu Buat antum ya Untuk antum semua Lagunya dari Anmi Langsung nyanyikan kepada antum ya Dari sekolah Sekolah Manasatun Faslut Kelas Matabun Meja Kursi Kursiun Sabburotun Papan tulis Speedo Kursiun Kursiun Mimsah Kursiun Penghapus Mister Ratun Penggaris Hari Kursiun 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 Apa sih ini manfaat dari belajar huruf hijaiyah dengan membaca mufrodat atau menghafal mufrodat Yang pertama kalau antum baca huruf hijaiyah antum akan punya notasi atau huruf yang baik dalam pengucapan bahasa Arab Jadi pengucapan bahasa Arab dengan pengucapan bahasa Indonesia itu beda Contohnya huruf Na Kalau Na itu kan biasa lidah kita itu ke tengah lidah Na Tapi kalau misalnya huruf hijaiyah Itu lidahnya menyentuh Bagian atas dekat gigi Jadi Na Sepertu Jadi itu aja udah berbeda apalagi huruf-huruf yang lainnya Seperti itu Dan kalau huruf Atau mufrodat atau kosa kata bahasa Arab itu sangat penting Karena kalau misalnya antum gak banyak kosa kata Itu tidak akan bisa bahasa Arab atau berbuah hadasa Atau percakapan dengan orang lain Dengan gurumu Dengan teman-temanmu Dan lainnya Seperti itu ya Oke Sampai disitu saja Umi harap antum bisa menyanyikan lagu ini Setelah itu pelajaran kita selanjutnya tentang mufrodat nama-nama tempat Dan jangan lupa tugas kita Yaitu menghafal mufrodat tadi Yang sembilan itu Boleh pakai lagu Boleh enggak Sekali lagi Bim bilang Boleh pakai lagu Boleh enggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.